Artis Tamara Tiasemara dipriksa Polda Metro Jaya terkait kasus kematian anaknya yang diduga tenggelam di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara dipriksa sebagai saksi selama 6 jam dan dicacar 15 pertanyaan. Tamara Tiasemara selesai dipriksa oleh penyidik sublit Jatan Rasdit Reskrimum Polda Metro Jaya, Senin sore. Kosa hukum Tamara mengatakan selain menjelaskan kronologi kematian anaknya, kliennya juga memberikan beberapa barang bukti yakni pakaian dan sendal yang digunakan sang anak saat kejadian. Selain Tamara, polisi juga memperiksa sopir yang mengantar anaknya Tamara ke lokasi kejadian. Saya dijelaskan dari A sampai Z semua ceritanya ke pihak D, kemudian juga ada saksi dari driver yang mungkin waktu itu juga mengetahui, sudah dipriksa juga. Jadi juga itu berdua yang kami sudah memberikan juga ada beberapa bukti-bukti, ada baju, dan juga ada sendalnya. Sebelumnya anak artis Tamara Tiasemara Raden Andante Kalifi atau Dante yang masih berusia 6 tahun meninggal dunia akibat tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Merasa janggal dengan kematian sang anak, pihak keluarga melapor ke polisi karena menilai sang anak merupakan murid sekolah renang dan pandai berenang. Terima kasih.